Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaupun teman teman sahabat belajar pertani ketemu lagi di channel kami nah video kali ini teman teman kita akan apa namanya praktekkan lagi gimana caranya setek daun sawu agar lebih cepat berhasil tumbuh akarnya teman teman ya ini kali ini saya akan coba batang yang besar ini teman teman ya seperti ini jadi ini daun kita buang aja dulu separuh ya yang dibatang ini jadi kita sisai aja seperti ini jangan dibuang semua dan ini batang kan terlalu panjang jadi kita potong lagi aja ya nah usahakan sekitar 25 atau 30 cm oke langsung aja kita sayat seperti ini oke ya setelah itu langsung aja kita oles dengan perangsang akar yang udah kita siapin nah seperti biasa ya perangsang akarnya kita gunakan ini ya seperti serbu ini udah dikelarutkan dengan air lalu kita oleskan aja ke batang yang kita sayat tadi sampai merata seperti ini oke ya setelah itu kita biarkan dulu sejenak oke teman teman kita lanjut ya nah ini udah kita siapin medianya usahakan jangan terlalu basah ya dan badannya bawahnya jangan dilubangin dan dia ini udah mengering seperti ini jadi ini langsung aja bisa kita tanamkan ke media tanamnya oke langsung aja ya setelah itu kita isi kembali setelah itu teman teman kita sungkup aja dengan menggunakan plastik ya oke teman teman ya setelah kita sungkup seperti ini jadi tinggal kita letakin aja di tempat yang teduh gak perlu kita siram siram medianya ya karena medianya udah lembab nah jadi tinggal kita letakin aja di tempat yang teduh nah setelah itu biasanya dalam jangka waktu satu bulanan dia udah tumbuh akar ya teman teman satu sampai dua bulan dia udah tumbuh akar cuman ini teman teman ya baru berusia sekitar kurang lebih dua atau tiga mingguan ini udah tumbuh akarnya loh teman teman nah ini bisa kita lihat nanti ya nah ini akan kita buka dulu dari kapnya ya nah ini teman teman ini bisa dilihat ya nah ini berusia sekitar dua atau tiga minggu teman teman nah ini akarnya udah seperti ini akarnya pun sangat besar besar ya teman teman ya ini bisa diperhatikan nah seperti ini nah jadi jika teman teman ingin mencoba ataupun ingin tahu perangsa akarnya kami gunakan apa teman teman bisa tanyakan di kolom komentar nah dan ini batang enggak terlalu besar ya teman teman ya nah batangnya ini kecil cuman tadi yang saya buat saya akan coba batang yang besar ini batang yang kecil dan enggak terlalu tua ya nah usahakan batang itu yang lempeng juga dan kalau bisa dari pohon yang udah berbuah oke teman teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman teman sahabat belajar pertani jika teman teman suka dengan video kami ini teman teman silahkan like share dan subscribe oke saya ucapkan terima kasih sampai ketemu lagi di video kami yang selanjutnya dan saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati